Halo subscriber, setelah sebelumnya saya bikin tutorial animasi mobil berjalan, kali ini saya akan membuat tutorial bikin mobil. Karena mungkin beberapa dari kalian sedikit kesulitan dalam membuat gambar mobil, karena di tutorial itu saya tidak menjelaskan secara detail cara membuatnya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan lebih detail, biar kalian bisa belajar, mungkin seharusnya video ini muncul lebih dulu ya, tapi tidak apa-apa. Kita mulai tutorialnya ya, kita buat proyek baru, disini saya pilih Full HD, 1920x1080, klik ok. Kita akan buat mobil kita pada simbol grafik, biar kita bisa menganimasikannya dengan mudah. Bagi yang belum tahu, grafik di Adobe Animate itu seperti grup. Bedanya, di dalamnya terdapat layer dan timeline tersendiri, sehingga kita bisa menganimasikan. Kalau masih belum paham, suatu saat saya akan bikin video penjelasannya. Lanjut, sekarang kita buat grafik simbol. Klik menu Insert, lalu pilih New Symbol. Beri nama mobil, atau terserah kalian. Pastikan tipenya adalah grafik. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah bikin tubuh mobilnya. Kita bikin persegi panjang sebagai tubuhnya. Gunakan Rectangle Tool, dengan cara klik tombol kotak ini, atau tekan shortcut R. Pada Properties, kita tentukan warnanya. Di sini, saya pilih warna merah ya. Buat outline-nya, saya pilih hitam. Buat persegi panjang, kemudian buat lagi di bawahnya. Sekilas, ini sudah terbentuk seperti mobil. Kalau mau, kamu bisa biarkan saja dan lanjut ke bagian roda, atau kamu bisa memodifikasinya seperti yang akan saya lakukan. Gunakan Selection Tool, atau dengan menekan shortcut V. Arahkan kursor ke tepi persegi atau outline-nya. Ketika kursornya berubah menjadi begini, tarik dan bentuk mobilnya. Ketika kursornya berubah menjadi begini, tarik dan bentuk mobilnya. Terima kasih telah menonton! Sebuah garis sebagai pintunya. Pakai Line Tool, atau dengan menekan shortcut N. Hapus bagian yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan Selection Tool, lalu tekan Delete. Garis buat pintu ini terlalu tebal. Kita bisa mengaturnya dengan cara klik garisnya menggunakan Selection Tool. Kemudian pada Properties, kita ganti ketebalannya. Mungkin dua cukup. Garis yang di luar juga bisa diganti ketebalannya. Klik dua kali pada salah satu garis. Maka otomatis semua garis yang terhubung akan terseleksi. Kita ubah menjadi lima. Garis yang ini bisa dihapus. Selanjutnya, kita bikin jendelanya. Biar mudah, kita buat layer baru. Namai layer menjadi jendela, jika kamu mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Buat persegi seperti sebelumnya. Gunakan Red Rangle Tool atau dengan shortcut R. Ketika persegi sudah dibuat, kita ubah bentuknya biar jadi jendela mobil. Gunakan Selection Tool. Seperti tadi. Bentuk sesuai yang kamu mau. Kamu bisa zoom ke bagian jendela biar mudah. Caranya, tekan Ctrl dan Plus buat memperdekat. Dan Ctrl, Minus buat memperjauh. Atau kamu juga bisa menggunakan scroll di mouse. Caranya, tekan Ctrl sambil scroll. Kamu bisa zoom in dan zoom out dengan mudah. Dengan mouse, kamu juga bisa menggeser layar. Caranya, klik scroll atau klik tengah dan tahan. Geser sesuka kamu. Begitu caranya. Sekarang, kita ubah outline-nya menjadi lebih tipis. Dengan Selection Tool, klik dua kali pada outline jendela. Lalu, akan terseleksi semua. Ubah ketebalannya menjadi dua. Kemudian, kita ubah warnanya menjadi... Hmm... Apa ya? Hitam sepertinya cocok. Atau abu-abu. Atau putih. Terserah kalian deh. Kemudian, kita buat jendela belakang. Di sini, saya tinggal duplikat saja ya. Tidak perlu bikin persegi lagi. Kita seleksi dulu jendelanya. Klik dua kali pada bagian dalam. Sambil menekan Alt, syarat jendela ke sini. Selanjutnya, kita balik. Klik Transform. Lalu, pilih Flip Selection Horizontally. Kemudian, kita gunakan Selection Tool. Kita gunakan Selection Tool buat membentuk jendelanya. Seperti tadi. Sekarang, kita bikin rodanya. Sebelum itu, kita potong bagian mobil buat menaruh rodanya. Kita kembali ke layar tubuh mobil. Di sini layar saya namanya layar 1 ya. Soalnya, tadi saya tidak ganti. Kemudian, kita buat lingkaran. Sebelum itu, pastikan fill-nya kosong. Buat lingkaran di luar mobil sambil menekan Shift biar lingkaran presisi. Gunakan Free Transform Tool atau dengan menekan Shortcut He. Tentukan lokasi dan ukuran bagian yang akan kita potong. Duplikat dengan cara tadi. Pindah sambil menekan Alt. Sekarang, kita gunakan lagi Selection Tool. Seleksi bagian yang ingin dihapus. Biar cepat, seleksi beberapa bagian sekaligus dengan menekan Shift. Pastikan outline yang ini jangan dihapus karena ini bagian dari mobil. Kemudian, hapus dengan menekan Dell. Outline yang di sini, kita tebalkan biar sama. Caranya seperti tadi. Sudah, sekarang kita bikin rodanya. Kita bikin layar baru lagi. Kita bikin satu dulu ya. Nanti kita duplikan. Buat layar baru. Namai menjadi roda kalau kamu mau. Selanjutnya, kita gunakan Oval Tool atau dengan menekan Shortcut O. Ubah warnanya. Kita bikin rodanya di luar dulu ya. Nanti kita pasang. Sambil menyeret, tekan Shift biar lingkarannya presisi. Kita kembali pakai Selection Tool. Tekan V. Klik dua kali pada lingkaran bagian dalam. Kemudian, kita klik kanan. Pilih Convert to Symbol. Beri nama roda. Dan pastikan tipenya adalah grafik. Klik OK. Lingkaran yang kita buat sudah menjadi grafik. Tapi belum menjadi roda. Jadi, kita modifikasi sedikit. Kita masuk ke grafik lingkaran ini. Caranya, klik dua kali pakai Selection Tool. Sudah masuk. Tandanya, di sini kita masuk ke simbol roda. Sekarang saatnya kita hias rodanya. Saya bikin oval di sini. Kemudian, kita duplikat ke bawah. Dengan cara menekan Alt. Saya juga menekan Shift biar lurus. Saya seleksi keduanya. Kemudian, saya copy dengan cara menekan Ctrl C. Kemudian, saya paste. Di tempat yang sama. Tekan Ctrl Shift V. Putar 90 derajat dengan Free Transform Tool. Atau tekan shortcut key. Sambil tekan Shift biar tepat 90 derajat. Ulangi langkah ini biar jadi seperti ini. Ketika sudah, seleksi semua bagian ini. Kemudian, jadikan grup. Tekan Ctrl G. Taruh ini di tengah lingkaran. Caranya, klik Align. Lalu, klik Align Vertical dan Horizontal Center. Pastikan ini dicentang ya. Ubah ukurannya dengan shortcut key. Buat mengubah warnanya, kita ungroup terlebih dahulu. Tekan Ctrl B. Di sini, saya ubah menjadi putih. Kamu boleh menambah lingkaran di tengah bila kamu mau. Kita keluar dari roda dan kembali ke mobil. Caranya, klik mobil di sini. Kita tentukan lokasi rodanya. Kemudian, kita duplikat buat roda belakang. Mobil sudah selesai. Selanjutnya, kita menganimasikan mobil ini. Untuk itu, kamu bisa menonton tutorialnya di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tetap subscribe ya. Karena di video tutorial selanjutnya, kita akan belajar membuat karakter kocek oranye dan menganimasikannya biar bisa bicara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.